Di video kali ini gue bakal unboxing sebuah miniatur bus Ya kalau lo liat ini kecil berarti gue beli yang versi kecil Gue gak tau ya ini bagi lo ini miniatur Papercraft atau apa Tapi yang jelas gue udah pernah beli di seller ini dan hasilnya memuaskan Cukup memuaskan bukan cukup ya Sangat-sangat memuaskan Jadi gue gak terlalu masalah ini mau kecil mau gede Tapi yang penting detailnya dapet cu Soalnya ini kan murah meriah ya kan Ini gue pesan dengan model STJ Jadi ya kita liat aja nanti modelnya kayak gimana Warna kuning pisang ini warna busnya Dan barangnya ready cu Ternyata gue pesan langsung dikirim Terus ya pokoknya cepet lah pengirimannya Kita liat apakah packingannya rapi atau enggak Ini adalah salah satu miniatur bus yang gue tunggu-tunggu juga Kalau gak salah bodinya juga udah avante punya ya kan Kita langsung unboxing dari mana nih Soalnya disini ada resi gue Gue males nyensor-nyensor Tapi gue takut lecet ya kan Pelan-pelan ya dari sini kali ya Kita coba buka dari sini Soalnya kalau unboxing begini tuh Malesnya apa? Malesnya tuh kayak Ini loh Begitu unbox Tau-tau barangnya tuh kecobel-cobel Karena gunting karena cutter Jadi harus pelan-pelan ini Harus pelan-pelan Extra hati-hati gitu Wah sepertinya ada box lagi di dalam box Ya kan? Di dalam box ada box lagi Ini kita gunting ya lah Benar saja Di dalam box ada box lagi Dan usai Suka nih gue begini-begini kan? Gue tuh paling suka sama packingan-packingan dari seller-seller yang rapih gitu Ini udah gak ada apa-apa lagi Jadi dia double pack gitu Jadi ini safety Ini sebenernya dikirim pake ini aja Terus dikasih bubble-bubble Terus diselimutin bubble yang tombol gitu Itu udah safety banget Apalagi double-double gini ya kan? Jadi dia di dalam gini Buka safety lah Dan dibalik kosong Ini udah ada segelnya Anjas Segel gak tuh Tapi Begitu gue udah pesen Ini stok udah habis Padahal ini terjual Lu lupa gue Pulau di unit ya Kalau gak salah ya Terjual ya Ini memang bentuknya cakep sih Modelnya tuh cakep gitu Bentukannya Ini kotaknya polosan aja Gak ada Keterangan-keterangan Yang gimana-gimana Kita coba lihat Wih berlapis-lapis gak tuh Ini dia Ya bener saja Budinya Vante punya nih Set Wadadadadaw Cakep bos Cakep banget Bentar Gue posisikan buat thumbnail dulu Posisikan gue buat thumbnail Karena Lampunya gue atur dulu Ntar ya Kalau nontonin video gue Emang gitu ya kan. Sabar-sabar dikit-dikit gitu. Harus cari yang tepat gitu. Buat thumbnail. Gue bingung nih buat thumbnail gimana. Kayak gini ya kali ya. Anjas. Gimana ya? Udah lah. Udah-udah. Udah-udah. Bodo amat dah. Uzeh. BTW spionnya ada di dalam sepertinya. Untuk spionnya apa ada di bawah? Oke. Di bawah kan. Miniatur bespantura. Ya. Nah ini untuk spionnya kita guntingkan saya dulu. Gue suka nih yang begini-begini. Kenapa? Karena kalau di perjalanan itu nggak ngejamin kalau udah dipasang spion model fix gitu. Nggak ngejamin tuh bakal awet ya kan sampai di pengiriman. Kotak-kotaknya singkirin dulu memandang. Memandang pemandangan yang ada kita menikmati desain dari bus ini. Nggak ada apa-apa lagi. Ini kita keletekin. Biar bisa dilengketin. Penempatan spionnya juga jangan salah karena dia ada scene sampingnya juga. Kita taruh. Set. wih dih. Cakep cu. Set. Set. Kita dari deket kita lengketin juga. Dan kita pasangkan juga. Set. Set. Wah gila. Cakep. Jadi kalau dari depan tuh seperti ini. Wih dih. Cakep. Wuset. Ya udah sekarang gue pengen coba kasih lihat detailnya. Dan kita coba komparasi dengan foto yang ada di iklannya. Apakah sesuai? Oke. Ini perbandingannya antara foto dengan apa yang kita dapat. Apa yang gue dapat. Kalau lo bisa lihat di bagian headlampnya gue suka banget. Rapih. Dan ini padahal ini kecil loh. Seharusnya di bagian samping-samping ini kalau ala-ala papercraft gitu dia kayak keras-keras gitu. Kayak ada sticker yang menggumpal. Tapi ini aman. Pokoknya cakep. Sekarang gue puter dari samping. Nah. Kalau dari samping seperti ini. Coba lo sesuaikan saja sama foto yang di iklan. Menurut gue ini cakep banget men. Dan bagian bannya nih ya. Bagian bannya tuh. Wanjas. Ya lo sesuaiin aja tuh sama foto di iklan. Kita banding-bandingkan saja ya. Set. Set. Banding-bandingkan saja dengan foto yang di iklan. Ini sesuai cu. Sesuai. Gue suka nih kalau kalau orang dagang begini sesuai dengan foto yang di iklan bukan iming-iming naro thumbnail di foto iklannya ya kan. Dan begitu di slide beda gambar enggak. Tapi seller yang gue beli ini beda ya kan. Beda kelas dia ya kan. Dia tuh main aman dan main bersih gitu. Nah sekarang gue bakal coba keliling-keliling dari cukup dekat penampakannya seperti apa. Di bagian depannya bagian waduh gue kesentuh. Nah di bagian depannya ini yang gue suka adalah spionnya. Spionnya benar-benar kayak kelihatan apa ya kayak kelihatan benar-benar real karena kalau biasa papercraf yang kita beli ngomongin soal harga dulu deh. Harga miniature bus ini kalau enggak salah dibawah 100 ribu 90 ribuan gila kan murah banget ya kan. Nah buat apa gede-gede tapi kalau detailnya banyak yang ngemis kan. Mendingan yang kecil-kecil begini men. Ini kalau dilihat bagian spionnya cakep ya kan. Dia bukan gepeng kalau biasanya ala-ala papercraft gitu gepeng kalau dia cembung benar-benar enggak flat-flat gitu desainnya. Terus di bagian bawah dikasih bemper-bemperan. Bagian hood dia juga cakep lah pokoknya. Terus bagian AC-nya set dah. Dia dicetak ulang bukan ditengketin kotak pakai stiker gitu bukan. Nah yang paling gue suka dari semua ini adalah velaknya sama bandnya. dia benar-benar band bus ya bukan stiker yang dilengketin wah gila sih ya di bagian pintu belakang tuh ada kayak footstepnya lagi terus ini bagian headlampnya bagian belakangnya seperti ini ya overall ini rapi banget buat dipajang ini enak banget dilihat pakai banget ya kan gue mesen model STJ ini Sudiro Tunggajaya dan ya ini cakep banget sumpah ini bus cakep banget no debat sih no debat dengan harga segini gue kasih skor dari 1 sampai 10 ya 10 apalagi yang dikurang-kurangin ini kalau udah dikeliling-kelilingin juga ya lu gak ngeliat yang miss detail ya kan apalagi dibandingkan dengan harga even di spionnya tuh ada reflektor juga jadi bukan benar-benar spion gelap gitu dan ya ini kalau diputar-putar tuh oke lah mungkin sampai disini video gue mengenai miniatur bus STJ yang gue beli warna yellow-yellow ya kan kalau ada yang kurang atau ada yang pengen lo colotin lagi ada yang lo pengen komenin lagi ada yang pengen lo komenin lagi mengenai miniatur ini lo bacotinnya di kolom komentar beberapa poin lagi gue ralat nih gue kasih tau gue notice lagi ke lo yang gue suka dari miniatur ini spionnya looks real bannya looks real ya kan terus pemasangan sticker di bodinya kan ini ala-ala papercraft jadi gue bilangnya sticker ya ini bukan livery ya gue bilangnya sticker ya soalnya seset ya pemasangan stickernya disini rapih banget dari depan ke belakang itu rapih banget jadi yaudahlah apalagi sih yang mau goceng udah gak ada menurut gue udah detail oh ya satu lagi ini ini wah ini wah ini kalau dipegang ini berasa ini berasa men ini nimbul ya berasa menurut gue